Beralih ke informasi lain pemeriksa minimnya pengunjung dan penutupan fasilitas selama pandemi membuat Walt Disney melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 28 ribu karyawannya. PHK ini mencakup level eksekutif hingga staff divisi taman hiburan, aktor, pertunjukan, dan segmen produk berbagai tingkatan. Sekitar 2 per 3 dari karyawan yang di PHK merupakan pekerja paruh waktu. Walt Disney Co. pada selasa 29 September menyatakan akan memperhentikan sekitar 28 ribu karyawan di divisi taman hiburannya di Amerika Serikat. Selama ini resortnya berjuang dengan kehadiran yang terbatas dan penutupan Disneyland California yang berkelanjutan karena pandemi virus corona. Sekitar 2 per 3 dari karyawan yang di PHK adalah pekerja paruh waktu. Disney menutup taman hiburannya di seluruh dunia ketika COVID-19 mulai menyebar awal tahun ini. Semua kecuali Disneyland secara bertahap dibuka kembali meskipun perusahaan terpaksa membatasi jumlah pengunjung untuk memungkinkan jarak fisik. Ketua unit taman Josh Damaro dalam sebuah pernyataan mengatakan, pihaknya telah membuat keputusan yang sangat sulit untuk memulai proses pengurangan tenaga kerja di segmen taman, pengalaman, dan produk di semua tingkatan. Dia mengutip kapasitas terbatas taman dan ketidakpastian yang terus berlanjut tentang durasi pandemi yang katanya diperburuk di California oleh keengganan negara bagian tersebut untuk mencabut pembatasan yang memungkinkan Disneyland dibuka kembali. Manajemen pun sudah melobi legislator negara bagian California untuk memberikan pedoman agar bisa membuka kembali taman hiburan. Pedoman tersebut seperti yang dilakukan pada Disney di Florida, Paris, Shanghai, dan Jepang. Namun Gubernur Gavin Newsom mengatakan relaksasi pembatasan sosial dan bisnis bergantung pada tingkat penyebaran COVID-19 di masing-masing negara. Disneyland menutup operasionalnya sejak Maret 2020 setelah wabah virus corona merebak di Amerika Serikat dan memaksa beberapa negara bagian mengambil kebijakan karantina wilayah atau penguncian. Pada bulan Juli, Walt Disney World kembali dibuka disertai syarat pengurangan kapasitas pengunjung mulai di taman hiburan, restoran, dan toko. Walt Disney World merupakan salah satu taman hiburan terbesar dunia. Penutupan taman hiburan ini berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Ibas penutupan divisi taman hiburan melaporkan kerugian Rp29,8 triliun pada kuartal ketiga. Perusahaan memperoleh total pendapatan sekitar Rp174,2 triliun pada kuartal ketiga yang mana penurunan pendapatan terbesar disumbang divisi taman hiburan sekitar 85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.